Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam mencak silat, salam berdamai lor. Ini kita mau membahas tentang saudara kita ini lor, tempatnya ada di Lamungan, ini kemarin bentrok sama IKSPI lor, gak tau permasalahannya ini tiba-tiba bentrok, ini saling ajik lor, saling ajik berakhir bentrok. Dan ini kita bacakan kronologinya lor, pemanasan dengan saling ajik tawuran ratusan pendekar di Lamungan akhirnya pakai jurus limpar batu. Dunia persilatan di Lamungan lagi-lagi memanas, justru akibat oleh para anggota pekeruan silat sendiri. Ratusan remaja Dari dua pekeruan silat terlibat adu fisik tanpa jurus yang jelas di Jalan Desa Sri Rande, Kecamatan Deket, Selasa 29 bulan 11-2002, hanya gara-gara saling ajik dengan sesama pesilat. Olok-olok itu ternyata menjadi pemanasan untuk bentrokan, karena kemudian ada sekitar 500 pesilat yang berbenturan. Akibatnya tiga orang diantaranya mengalami luka-luka dan dirawat di RSUD DR Soeigiri, Lamungan. Tiga korban itu adalah JR 22 asal Kecamatan Cermai, Kabupaten Gersik yang mengalami luka robek di belakang kepala dan jari tangan kiri. Kemudian ME 27 dengan luka robek di bagian kepala dan luka lecet di bunggung. Serta korban AN 30 yang mengalami luka robek di bagian kepala belakang. Keduanya asal Desa Pandan Pancur, Kecamatan Deket. Situasi memenas akibat bentrokan itu, namun berhasil dikendalikan personel Polores Lamungan sehingga tidak sampai meluas. Bahkan Kapolres Lamungan, AKPP, Yahub, Silvana, Dilariska bersama Wakapolres Kompol, AKP, Fahli, dan anggota datang langsung ke lokasi untuk menghalau masa dua perguruan silat. Bentrokan bermula saat 10 orang sebuah perguruan silat menggelar latihan di halaman SD Sirande Kecamatan Deket. Dan sekitar pukul 24.00 sekelompok anggota dari perguruan silat lain, motor melintas depan SD Sirande dengan naik 15 sepeda motor. Mereka kebetulan juga baru berlatih di Dusun Nginjin, Desa Pandan Pancur. Entah siapa yang memulai, kemudian pecah olah-olah dari kedua kubu di depan SD Sirande. Kemudian satu kelompok pendekar meninggalkan SD Sirande. Tetapi tidak lama kemudian kembali dengan mengajak ratusan teman satu perguruan untuk menyerang para pendekar yang sedang berlatih di Desa Sirande tersebut. Dan sekitar pukul 1.00 WIB sekitar 200 pendekar bergerak menuju SD Sirande di mana ada sebanyak 300 orang sedang berlatih. Namun sebelum tiba di pelataran SD mereka sudah diadang di jalan desa Pandan Pancur, tepat di depan balai desa oleh para pendekar yang berlatih. Maka pecahnya berkelahian di antara pendekar yang rata-rata masih remaja. Mereka saling pukul sampai mengeluarkan jurus lempar-lempar batu. Karena saling keroyok maka pertemuan mereka seperti bukan pendekar melainkan aksi tawuran. Warga sekitar geram dengan keributan itu dan menghubungi polisi. Perkelahian antar pendekar tersebut dihalau oleh personel Delmas Polores ditambah gabungan Polsek Rayon, kata Kasih Humas Polores Lamungan, Ibda Anton Kris Biantoro. Situasi akhirnya bisa dikendalikan dan para peslat digiring-keluar dari desa Pandan Pancur dan masing-masing dikawal pulang ke rumah masing-masing. Dan polisi juga menghimbau semua pihak untuk tidak mudah terprovokasi. Percayakan penyelidikan terhadap pelaku penganiayaan yang masih dalam proses penyelidikan. Selalu kedepankan untuk saling menghormati antar sesama. Mari jaga lamungan Ujar Anton. Salam mencak silat. Salam berda main nur.